Pada nilis PISA 2018, literasi membaca didefinisikan sebagai kapasitas individu dalam memahami, menggunakan, merenungkan, dan tercurah secara penuh pada teks tertulis untuk mencapai cita-cita, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi di dalam masyarakat. Dan dari hasil rilis ini, disebutkan bahwa kemampuan rata-rata membaca siswa Indonesia adalah 371 atau 80 poin di bawah rata-rata OECD. 7 dari 10 siswa Indonesia usia 15 tahun tingkat literasi membacanya masih di bawah kompetensi minimal. Mereka hanya mampu mengidentifikasi informasi rutin dari bacaan pendek, serta prosedur sederhana. Anak-anak kita terbiasa dengan single text, kemudian hanya mengenali apa yang di-text. Ketika sudah multiple text, bagaimana dicirikan di CPT PISA ini, mereka tidak mengalami kesulitan. Wacana panjang itu tadi dari guru juga menyatakan bahwa anak-anak kita, begitu dihadapkan pada bacaan-bacaan panjang, biasanya terasa sangat berat, challenging. Nah, ini anak-anak kita banyak terjebak, menjawab di ini. Kenapa? Karena jawaban A dan jawaban C ini, yang ketiga ini, itu ada di text. Teks, padahal masuk text seperti ini bukan untuk mencari kata-kata atau kalimat yang directly ada di text itu. Kita bisa berkaca bahwa ternyata anak-anak kita mengalami problem dan tidak biasa memahami keseluruhan dari konteks yang tertulis dalam text itu. Menjawab permasalahan literasi ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa daripada memaksakan siswa membaca, lebih baik memberikan apapun bahan bacaan yang mereka sukai. Mengenai membaca, ini hal yang luar biasa pentingnya. Perubahan paradigma kita dari memaksakan anak belajar apa yang menurut kita terbaik, berubah menjadi memberi apapun anjuran pada anak-anak kita, apapun dukungan untuk membaca apapun yang dia cintai, apapun yang dia sukai. Dan dari situlah akan menjadi compounding effect di mana dia akan merasa bahwa membaca adalah suatu hal yang baik. Dan secara otomatis, apapun yang kita enjoy, kita pasti akan semakin lama, semakin baik dalam skill itu. Karena kesenanganlah kita menjadi lebih baik. Nah itu, kuncinya literasi itu di situ. Bukannya dipaksa mengerti ini struktur kata, ini struktur kata. Enggak, enggak. Sebenarnya ya, saya belajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu tidak dengan diajarin bahasanya. Tapi dengan mencintai materi-materi, buku, film, dan game, di mana bahasa itu menjadi fun. Dijelaskan pula dalam kesempatan ini, strategi pembelajaran efektif dalam rangka memastikan peningkatan literasi membaca antara lain, libatkan siswa dalam membaca, membaca nyaring bukan cara efektif, merangkum bukan menyalin, berkaya jenis bacaan siswa, dan membaca untuk isi waktu luang. Rilis PISA adalah salah satu hasil penelitian yang penting untuk diketahui masyarakat luas. Karena itu, Balitbang Kemendikbud mengemas informasi ini dengan menggunakan strategi komunikasi kekinian. Bagaimana sih kita mengemas komunikasi program-program kita ke publik yang lebih kekinian lah istilahnya. Jadi beberapa hal, termasuk kita juga melibatkan teman-teman dari Kemendikbud, seluruh Kemendikbud, yang terkait, kemudian kita juga melihat beberapa bentuk komunikasi publik dari negara lain juga bisa, karena mungkin yang lebih advance dan lebih kekinian. Jadi kami membuat beberapa strategi, pertama infografis, infografis sudah lumrah ya sekarang untuk strategi komunikasi publik pemerintah. Kemudian videografis yang kami bikin, karena selama ini belum ada nih dari Indonesia, terkait dengan, ususnya terkait dengan PISA. Jadi sekali lagi ini bukan tentang NATOBN yang hanya PISA saja, tapi untuk seluruhan program Balitbang ke depannya, supaya bisa jadi acuan atau jadi alat komunikasi yang efektif untuk penyampaian kebijakan-kebijakan pemerintah ke masyarakat. Ya, untuk teman-teman yang mau mengetahui tentang informasi penelitian dan pengembangan, bisa mengunjungi web kami di litbang.kemdikbud.go.id. Jadi sekali lagi, litbang.kemdikbud.go.id. Di sana ada informasi-informasi terkait penelitian dan pengembangan, termasuk informasi terkait assessment. Terima kasih.